Masyarakat yang hendak berpergian ke luar daerah, terutama menggunakan transportasi udara di situasi pandemi COVID-19 akan diberlakukan aturan ketat, yakni mesti menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19. Maka untuk mempermudah akses masyarakat, mereka bisa membuat surat tersebut di puskesmas. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting. Dirinya menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan administrasi berupa surat keterangan bebas COVID-19 untuk di tingkat Kabupaten Sanggau akan menjalani rapid test terlebih dahulu. Pemeniksaan ini pun bisa dilakukan langsung ke puskesmas yang ada. Kendati demikian, masyarakat diharapkan sebelum keberangkatan menggunakan pesawat, terlebih dahulu melapor ke petugas agar disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan rapid test yang ada. Karena seperti diketahui, saat ini PMKP Sanggau sedang melaksanakan rapid test berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Itu bisa langsung ke puskesmas. Bisa menyelesaikan jadwal yang ada atau tersendiri. Masalahnya begini, kalau tersendiri biayanya mahal. Karena baju APD sekali pakai. Kalau hanya satu orang yang merisa, tiga orang petugas, biayanya berapa? Artinya tidak efisien. Maka bagi orang yang berpergian, diharapkan melaporkan dua atau tiga hari sebelum keberangkatan. Artinya keberangkatan itu direncanakan, sehingga kita bisa masukkan ke dalam jadwal yang sudah ada. Nah, tadinya 30 orang, tambah satu orang, itu tidak masalah. Nah, jadi kita bantu masyarakat untuk bisa juga berangkat sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, selanjutnya adalah urusan di bandara dan daerah tempat tujuannya. Menurut Ginting, jika yang bersangkutan hasil rapi tesnya reaktif, maka orang tersebut tidak dikeluarkan surat keterangan bebas COVID-19. Dia pun akan menjalani penanganan medis lebih lanjut dan tidak diperbolehkan keluar daerah terlebih dahulu. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pond TV memberi tekan.